Beli minti entok jumbo, kemudian dipelihara, kemudian dibesarkan dengan asumsi pakan yang cukup banyak. Apakah bisa untung? Coba kita lihat pengakuan atau testimoni kali ini. Harga pokok minti, kita kan sementara ini kan masih beli minti di teman. Dari awal sebisa mungkin kita kalau mau mengetahui hasil akhir apa yang harus kita beli. Ini ada dedak, pelet, dedak, pelet lagi sampai ketemu. Nanti setelah selesai di umur 2 bulan, kita total lagi. Kalau sementara ini yang sudah masuk itu harga minti sama bahkan sekitar Rp2.850.000.000. Karena sendiri bisa ya mas? Insya Allah bisa. Yang penting ada lahan. Kalau ini umur 8 hari. 8 hari ya mas. Kita mau sharing-sharing lagi ini terkait manajemen pakan. Kalau ini mas Iqbal ini telah membuat semacam apa ya? Kerincian. Kerincian yang cukup ricit kalau menurut saya. Dari pemberian pakan termasuk nanti coba kita tanya sampai kemudian ketemu untungnya. Di mana kadang saya juga sering bertanya-tanya terkait. Kalau mas Iqbal ini kan bisa dikatakan ngopeni ini dari nol sampai kemudian ada yang terakhir itu tiga bulan ya mas. Tiga bulan. Tiga bulan lah ini ketemu korang. Maksudnya kalau untuk pemberian pakannya dan kemudian nanti hasil penjualannya mungkin bisa dijelaskan ini sudah dibuat. Kerincian di buku kecilnya mas. Mas Iqbal ini mungkin bisa dijelaskan ini mas. Ada beberapa item, ada harga-harga ini apa ini mas? Kita dari awal ini harga pokok minti. Jangan sementara ini kan masih beli minti di teman, di kandang teman. Ini harga satuan, harga satuan itu kalau minti itu relatif lah menyesuaikan bahan materinya. Bahan mintinya itu seperti apa, terus pacetnya seperti apa, pertinannya seperti apa. Kalau yang saya ambil ini kan yang harga standar lah. Di atas 50, di bawah 100. Ini harganya per A ada yang Rp85, ada yang Rp65, di buku lain juga ada yang Rp100 juga ada, Rp50 juga ada. Harga Rp150? Ada Rp150 juga ada, bahkan lebih dari Rp200 juga ada. Yang kita ambil kan yang tengah-tengah, per ekor Rp85 sama Rp65. Rp65, yang tak buat catatan di buku kecil ini kan khusus minti yang di atas Rp50. Karena kita harus tahu SOP berapa yang harus masuk, dan nanti ketemu FCR-nya berapa. Ini kan harga minti Rp85 sama Rp65. Pengambilan di tanggal 21 bulan Juli 2024. Terus A ini kandang? Ya, ini A kandang. Kalau ini A kandang, terus 11 ekor, B 15 ekor. Dua kandang berarti ini ya? Dua kandang, 26 ekor, itu ketemu Rp1.910.000. Ya, ini untuk materi ya, materi kandangnya. Terus ini untuk pakan. Untuk pakan, dari awal sebisa mungkin kita kalau mau mengetahui hasil akhir. Ya. Begitu apa, minti sudah datang, DOE sudah datang, harus kita buat catatan seperti ini. Dari mulai pelet, terus pur, ada juga nasi kering. Ini nasi kering, ya, karat. Nasi aking, ya. Nasi aking. Nasi aking. Ini kita hitung perinci satu persatu. Pertama kita ambil pur. Hal ini berapa? Kalau ini 34 kilo. Ya, 34 kilo. Dengan harga Rp8.500.000. Ketemu Rp290.000. Kemudian, yang ini karat, nasi aking atau nasi kering, 25 kilo. Dengan harga per kilo Rp5.000. Rp125.000. Kemudian, katul, 10 kilo untuk awalan. Ya. Per kilo kan Rp3.000. Kita langsung ambil dari penggiling badi, biar ketemu murah. Ya. Terus, kemudian jagung giling, untuk awalan kita cukup Rp50.000. Itu dapat sekitar 6 kilo setengah. 6 kilo setengah. 6 kilo setengah. Terus, kita kasih untuk sentrat. Oh, sentrat. Sentrat itu untuk pemaco di umur 30 hari sampai 40 hari. Kita pakai, beli 4 kilo sampai habislah. Buat campuran. Tapi lebih dari 50 hari, kita sudah tidak pakai sentrat. Ya. Ini, dengan pakan sekian, ketemu pakan jumlah rupiah. Jadi, totalnya menjadi Rp547.000. Terus, kita lanjut di umur yang ke satu bulan setengah. Kita menyesuaikan apa yang harus kita beli. Nah, ini ada dedak, pelet, dedak, pelet lagi sampai ketemu. Nanti, setelah selesai di umur 2 bulan, kita total lagi. Kalau sementara ini, yang sudah masuk, itu harga minti sama pakan sekitar Rp2.850.000. Ini di usia, ada yang mendekati 2 bulan dan juga ada yang mendekati yang lebih dari 1 bulan setengah. Mendekati 2 bulan semua. Nah, ini untuk hasil FCR, hasil akhir, kita minimal punya patoan harga ya, Mas. Patoan harga itu, kita punya teman, setilahnya pakul lah, pakul khusus endok jumbo. Yang khusus endok jumbo, tapi kita punya minimal 1 ataupun 2 orang untuk perbandingan harga. Biar kita tahu nanti kalau kita sudah tahu SOP berapa yang masuk di minti, dari awal kita beli minti sampai makannya dan juga sampai hasil akhir di umur 2 bulan setengah maupun 3 bulan, kita harus punya patoan harga. Misal, kalau saya sendiri kan punya pakul 3, nanti dari 3 pakul itu, saya ambil 1 orang yang harganya paling standar, paling standar itu di kisaran Rp150.000. Soalnya kan kebanyakan, kalau beli mintinya sudah mahal, hasilnya gimana? Nah, memang kalau secara nalar memang biayanya memang besar. Nah, tujuan kita kan mencetak itu untuk bahan induan, yang bahan induan. Memang harga DOE-nya memang sudah mahal, pakannya pun mahal, cuma kan dari DOE mahal dan pakan mahal, kita hasilnya pun juga mahal. Nah, gitu? Iya. Nah, hasilnya memang mahal. Yang terpenting, kita itu punya patoan harga tadi di 1 sampai 3 pakul lah, 3 pakul khusus hasil endok jumbo, yang nanti kita akan mematok di harga tergantung umur, tergantung umur. Jika umur 1 bulan pakul itu menghargai berapa, terus 1 bulan setengah sampai 3 bulan harga berapa, nanti kita akan tahu hasilnya itu seperti apa. Ya, jadi memang pemberaiannya di building itu, kalau building kan jual DOE ya, nah Mas Iqbal ini membesarkan dari DOE. Ya, pembesaran. Lalu pembesaran bisa dikatakan seperti itu, cuma untuk kualitas jumbo memang pangsa pasarnya tidak yang sudah gede-gede semua ya, Mas. Mungkin di usia 1 bulan, 2 bulan, 2 bulan setengah, 3 bulan, 3 bulan, dan itu varian harganya juga beda-beda. Terus kemudian untuk manajemen pakan, tadi sudah dijelaskan seperti itu, dan ketemu, kalau ini Mas, dari total 2 kandang ini saja, A, B ini yang 15 sama 11 berarti 26 ya, 26 ekor itu kalau FCR-nya sampai berapa? Mungkin kalau kita dibukul rata Rp170.000 per ekor, sekitar Rp4.500.000 sampai Rp5.500.000.000. Jadi sudah bertemu ya, untuk BIP, apa enggak, BIP apa, biaya kepakannya di sekitar Rp2.850.000, ini kan masih umur di bawah 2 bulan. Dengan harga kita pukul rata per ekor Rp150.000.000 sampai Rp170.000.000 per ekor, itu bakul yang ngambil. Cuma kan kalau kita jual sendiri kan, kita kan dapat bonus, dapat bonus lumayan kan. Dapat musuh penghenti gitu makanya, itu beda lagi ya. Apalagi kalau setiap kandang, pasti ada satu ekor yang bisa dikatakan jackpot lah. Yang tadi kan ada tiga kandang itu punya jackpot enam ekor. Masing-masing berkandang ada sepasang lah, sepasang satu pejantan dan satu petina yang bisa buat bibitan unggul. Artinya dari, tadi disebutkan untuk FCR Rp5.000.000 lah, itu belum kalau ada jackpotnya. Iya, belum. Kalau ada jackpotnya bisa lebih dari Rp5.500.000, bahkan lebih dari Rp6.000.000. Jadi ini standar saja ini, dengan standarnya saja. Ini dengan standar, paling standar lah. Jadi ada yang tanya soal, ketemu nggak Pak Denah itu bisa dihitung sendiri tadi. Bahkan termasuk penjualannya sudah bisa diketahui. Meskipun ini nanti nggak apa-apa nih ada harga-harga yang masuk. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ini dibongkar. Iya, buka-bukaan saja. Karena ini memang standar. Iya, memang standar. Fluktuatif ya, harga intok jumbo itu malah trendnya kayaknya ya, naik turunnya nggak begitu tinggi. Tapi kalau dipakan kali ya, kayak katol itu biasanya di saat musim panen bisa lebih rendah dari Rp3.000 kali. Lebih murah. Lebih murah. Terus kemudian kalau pas susah, ya dikitaran Rp4.000 lah ya. Rp4.000, Rp4.500.000. Nanti kepandaian masing-masing peternak mau merangsungnya seperti apa. Jadi tetap bisa dijelaskan secara logis kalau menurut saya terkait manajemen makan, termasuk perawatan, dan lain-lainnya. Ini tidak termasuk ketika ada yang mati, dan lain-lainnya. Tapi Alhamdulillah kalau di sini untuk serangan seperti mata buru, dan lain-lainnya, nggak ya? Insya Allah aman. Aman. Nah, kalau di kandang asal lampam sendiri kan lebih kemencegah daripada mengubati. Tapi kalau di kandangnya aman banget. Karena lepas ya, ini di daerah yang apa namanya, jauh dari pemukiman, satu, unggas-unggas dari luar juga jarang sekali mendekat. Kemudian suhu, matahari, sirkulasi udara, dan lain-lainnya cukup ideal untuk kita naik. Jadi ini kita bongkar-bongkar sedikit apa-apa ya mas. Tidak apa-apa. Jadi untuk menjelaskan, lebih menjelaskan, bagaimana perhitungan rigid terkait pemirian pakan, untuk meskipun FCR, pendapatan dari Budi Baya Pernah Entok, Jumbo. Ini khusus Jumbo ya. Pembesaran. Khususnya lagi pembesaran, karena mas. Tapi juga sudah mulai, kanu mas, ini, breeding. Ini ketemunya jadi beda lagi ketika ini sudah. Anak-anak orang Juko, ini kan masih beli. Kalau nggak beli, nanti bisa naik lagi. Ini kan 26 ekor. 26 ekor, 1.910.000 ini hanya 26 ekor. 26 ekor itu modal materinya sudah hampir 2 juta. Ini kalau buat 1.900.000 tambahin 500.000 lagi sudah dapat calon paca istimewa ini harganya ini. Nah ini sudah mulai menata kembali, mas Iqbal ini nanti juga rencananya mau breeding. Jadi menetaskan sendiri, jadi menekan cost produksi untuk materi kandangnya, tidak perlu pulaan lagi. Jadi mencari indukan, paca, terus yang masuk, criteria speknya, untuk ditetaskan. Soalnya kan selama ini kan, dari asalam sendiri kan, minti selalu beli. Ya. Per bulan itu, buat beli minti itu, ya itu dikasaran 2-6 juta per bulan. Ya. Kalau kandang penuh tergantung kandang, karena kan kita kan enggak ada batasan untuk entok harus keluar di umur berapa, terus kita kan tergantung permintaan lah. Semua tergantung permintaan, mau di umur berapa, Insya Allah kita usahakan. Dan nganu mas, kalau umumannya kayak pohon itu, jual bibit kecil, ini kalau enggak laku ya nanti jualnya, kalau itu gede, harganya lebih mahal. Bisa dikatakan gitu ya? Iya. Jadi enggak rugi. Semakin besar ya, Insya Allah semakin mahal lah. Terus nganu paling ya, manajemen pakannya nanti masing-masing ya, supaya masuk FCR-nya. Iya, soalnya kan kalau entok jumbo, sehingga kita cermati itu kan, dia semakin besar itu makannya semakin sedikit lah. Semakin sedikit, istilahnya cuma cemilan lah. Mungkin pertama kali dia melihat makanan memang rakus, rakus seperti orang, eh seperti enggak pernah dikasih makan lah. Dia memang makannya lahap banget, tapi itu cuma 1-2 kali makan rakus seperti itu. Itu nanti setelah minum, makan lagi, setelah itu langsung dia berhenti, nyemil. Sampai sore karena jadwalnya makan kan kalau di Asalam kan pagi jam 8 sampai jam 9. Nah itu. Itu kasih makan. Mas, konsistensi pemberian makan, maksudnya waktunya termasuk rangsungnya, konsistensi rangsung itu mempengaruhi juga ya mas? Mempengaruhi banget. Mempengaruhi banget. Karena kita kan semakin istilahnya istiqomah untuk berikan jam makan, insya Allah pendok pun akan kerasan dengan kita. Dan mereka pun akan memberikan kejutan-kejutan di luar nalar lah buat kita. Sudah tidak masuk hitungan kita ya, skenario yang di atas ya. Yang terpenting kita jam tepat waktu, kalau di sini pagi jam 8 sampai jam 9 karena proses ini kan jumlah entok ya nggak banyak banget sih. Ini cuma 100 sampai 130-an ekor, prosesnya sekitar 1 jam lah dari kita bersihin tempat minuman, tempat makanan, terus kita nyiapin makan itu prosesnya sekitar 1 jam. Karena kita kan pinginnya kan kasih makan tepat waktu pagi jam 8 sampai jam 9, nanti jam malam pun jam 8 sampai jam 9. Oh malam ya kalau yang berduanya. Malam, kalau di sini kan tak buat 2 kali, dikasih makannya nggak terlalu banyak ya nggak sedikit banget. Ya, jadi nggak kawatir juga untuk yang sambilan ya mas? Ya, kalau ini pun sebenarnya saya juga sambilan kan? Ya, masih bisa. Karena kan fokus di ikan sama di kambing. Ya, jadi memang ada yang kalau di Sambi sore ya. Nah ini buktinya 2 kali pemberian makan pagi, semalam itu jam-jam free untuk pegawai dan lain-lainnya masih bisa di Sambi. Iya, masih bisa. Betulnya kan kalau yang pegawai-pegawai kayak PNS itu dikasih makan jam 2, itu juga bisa. Nah, yang paling penting dari awal lah kita kasih treatmentnya ya, konsisten di waktunya ya. Biasanya sekitar baru bisa kasih makan jam 2 ataupun jam 3 setelah pulang kerja. Kalau dari kecil sudah dibiasakan seperti itu, pasti kedepannya endoknya aman. Nggak, nggak kemudian mau kemakan. Enggak, nggak. Yang terpenting sekali kalau kondisi endok benar-benar kelaparan, jangan sekali-kali kasih makan langsung banyak. Itu bahaya. Bahaya itu. Yang terpenting secukupnya lah, secukupnya makan dan minum secukupnya. Nanti karena kita bisanya jam 2, jam 3 setelah pulang kerja, kita kasih makan secukupnya sama minum yang secukupnya, nanti kita lanjut di malam hari. Nanti malam hari kalau kita mau kasih makan yang banyak, nggak masalah, karena perut sudah keisi. Ya, itu jadi pakem kandang di asalam ini seperti itu. Itu memang beda-beda sih mas ya. Iya. Kandang-kandang lain juga ada yang masih cuma sekali, ada yang 3 kali, ada yang disini 2 kali. Dan itu menurut saya, ya di jam-jam free, tetap sama. Kita pemberian sore, pagi, itu kan kalau ini untuk menjawab kekhawatiran yang mungkin, di sore ya tak sambil. Bisa, bisa banget, apalagi cuma sekedar enrok. Bisa banget, bisa. Kita itu waktu 1 hari 24 jam. Itu kalau kita cuma ngasih makan, karena pembersihan kandang kan kalau di asalam nggak setiap hari mas. Ya, oh malah nggak setiap hari ya. Nggak, paling 2 hari, 3 hari sekali, mungkin cuma nyapu-nyapu, ataupun penyemprotan-penyemprotan buat bunuh bakteri. Kalau setiap hari, kalau ngasih makan, itu mungkin waktu buat enrok cuma 3 jam. Nggak ada 3 jam. Itu untuk POP 100 ekor. Itu cuma waktu 3 jam. Nah, kenapa kok cuma waktu 3 jam? Karena saya kan bahan semua kan pakan kita beli. Ya, sudah tersedia. Sudah tersedia. Nggak perlu nyari. Sepertinya di sini pun nyari juga bisa. Bisa. Bisa nyari, karena keong. Keong terus. Apa itu? Daun-daun pisang, daun kepaya pun bisa. Cuma ini kan, sehingga tak besarkan sendiri kan, grid-nya untuk bahan indukan. Materi kan. Jadi, memang istilahnya ada pengejotan pakan supaya nanti diumur sekian, berat sekian, panjang juga sekian, sudah masuk. Dan kalau mau dihitung rici, sebetulnya perhitungan di waktu barang perlu dibikirkan kalau mau. Tapi kalau enggak, sebetulnya cukup dipelihara seperti unggas lainnya bisa. Bisa, bisa. Oke. Siap, siap, siap. Ini ilmunya penting sekali ini. Khususnya untuk pembesaran. Ini kita bongkar-bongkar rahasia di Asalam ini bagaimana caranya. Dan bisa direplikasi sebetulnya kalau takannya, Mas Ya. Tidak perlu eksperimen. Uburannya ambil dari Asalam, nanti tentu saja Mas Iqbal akan memberikan rangsung pakannya, terus treatment-nya, dan lain-lainnya. Kemungkinan seperti itu. Karena daripada, karena gini Mas, kalau di treatment beda, di kandang yang baru, hasilnya enggak sesuai yang diharapkan, nanti larinya ke Asalam juga. Iya. Itu yang mungkin menjadi jawaban dari para peternak. Mending ngasihkan rangsung pakan yang dibuat di kandang masing-masing. Supaya pertumbuhannya sesuai yang diharapkan ekspektasi. Jadi tidak menyalahkan ke kandangnya akhirnya. Karena tentu saja untuk bibit yang bagus, belum tentu bisa bertumbuh bagus. karena di pakannya tidak tepat untuk manajemen pakannya. Begitu ya, Mas Ya? Iya. Makasih sekali nih, udah sharing, bongkar-bongkar buku kecilnya ini. Nanti buka bermanfaat. Amin. Mudah-mudahan. 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 Mudah-mudahan.